Ayah Bunda Idola Anak Diangkat dari buku Membangun Indonesia Yang Kuat Dari Keluarga Renungan untuk para ayah dan bunda Disampaikan oleh Ayah Edi Kali ini saya akan menyampaikan sebuah puisi yang begitu menyentuh Karya Dorothy Lowenold Seorang penulis puisi Dorothy Lowenold Pernah menulis sebuah karya indah yang berjudul Children Learn From What They Live With Smart Listener, mari kita simak bersama gubahannya Jika anak Anda banyak dicela Maka ia akan terbiasa menyalahkan orang lain Jika anak Anda banyak dimusuhi Maka ia akan terbiasa menentang dan mendendam Jika anak Anda banyak ditakut-takuti Maka ia akan selalu merasa cemas dan gelisah Jika anak Anda banyak dikasihani Maka ia akan terbiasa meratapi nasibnya Jika anak Anda selalu diolok-olok Maka ia akan menjadi rendah diri dan pemalu Jika anak Anda selalu dilingkupi oleh rasa iri Maka ia akan terbiasa merasa bersalah Jika anak Anda selalu dibohongi Maka ia akan terbiasa hidup dalam kepalsuan Jika anak Anda terlalu banyak ditolong Maka ia akan terbiasa hidup tergantung pada orang lain Smart Listener Akan tetapi Jika anak Anda banyak diberi pengertian Maka ia akan menjadi terbiasa menjadi penyabar Jika anak Anda banyak diberi dorongan Maka ia akan terbiasa untuk percaya diri Jika anak Anda lebih banyak dipuji Maka ia akan terbiasa untuk menghargai orang lain Jika anak Anda selalu diterima oleh lingkungannya Maka ia akan terbiasa menyayangi dan dikasihi Jika anak Anda tidak banyak dipersalahkan Maka ia akan bangga menjadi dirinya sendiri Jika anak Anda banyak mendapatkan pengakuan Maka ia akan dengan pasti menetapkan tujuan hidupnya Dan jika anak Anda diperlakukan dengan jujur Maka ia akan terbiasa untuk berbuat benar Jika anak Anda diasuh dengan tidak berat sebelah Maka ia akan terbiasa untuk berbuat adil Jika anak Anda mengenyam rasa aman di rumah Maka ia akan terbiasa untuk mempercayai orang di sekitarnya Jika anak Anda banyak diberi kesempatan Maka ia akan menjadi anak yang berani berekspresi dan sangat kreatif Jika anak Anda banyak diberi kepercayaan Maka ia akan menjadi anak yang mandiri Dan jika anak Anda banyak mendapatkan cinta kasih Maka ia akan menjadi orang yang berani berekspresi dan sangat kreatif Maka ia akan menjadi orang yang berani berekspresi dan sangat kreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih